Hikaru no Go adalah sebuah manga dan anime yang ditulis oleh Yumi Hota dan diilustrasikan oleh Takeshi Obata. Cerita ini mengikuti petualangan seorang anak bernama Hikaru Shindo yang secara tak sengaja menemukan papan Go yang dihuni oleh roh seorang pemain Go legendaris bernama Fujiwara no Sai. Dengan bantuan Sai, Hikaru mulai belajar bermain Go dan mengembangkan bakatnya dalam permainan tersebut. Manga Hikaru no Go pertama kali diterbitkan pada tahun 1998 dan berakhir pada tahun 2003. Sementara itu, adaptasi animenya ditayangkan dari tahun 2001 hingga 2003. Cerita ini sangat populer di Jepang dan juga mendapatkan pengakuan internasional. Hikaru no Go menggambarkan perjalanan Hikaru dalam dunia Go, di mana ia bertemu dengan berbagai pemain Go yang kuat dan menghadapi tantangan dalam turnamen Go. Selama perjalanan ini, Hikaru juga mengembangkan persahabatan dengan pemain Go lainnya, termasuk rivalnya yang kuat, Akira Toya. Selain menghibur, Hikaru no Go juga memberikan wawasan tentang dunia Go dan budaya Jepang. Manga dan anime ini menggambarkan strategi permainan Go, kompetisi antara pemain Go, dan pentingnya dedikasi dan kerja keras dalam mencapai kesuksesan. Hikaru no Go telah menjadi inspirasi bagi banyak orang untuk mulai bermain Go dan mengembangkan minat mereka dalam permainan tersebut. Karya ini juga menunjukkan bahwa dengan semangat dan tekat yang kuat, seseorang dapat mengatasi tantangan dan mencapai prestasi yang luar biasa. Catatan Artikel ini berisi informasi tentang Hikaru no Go, sebuah manga dan anime yang populer di Jepang. Artikel ini menjelaskan tentang cerita, karakter, dan pengaruh Hikaru no Go dalam dunia Go. Artikel Artikel